Intro Nekat mengedarkan uang palsu karena terdesak himpitan ekonomi, seorang ibu rumah tangga berinisial SYH, warga Rembon yang tinggal di Tetebasi, tak bisa berkutik saat diringkus timsat reskrim Polres Tanatoraja 13 Oktober 2020. SYH, 50 tahun, ditangkap polisi saat hendak mentransfer uang palsu pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 10 lembar melalui Brilling. Curiga dengan fisik uang yang akan ditransfer, pemilik Brilling kemudian melaporkan pelaku ke pihak kepolisian. Polisi yang mendapat laporan, langsung bergerak cepat dan meringkus pelaku berikut barang bukti uang palsu pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 10 lembar. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menemukan uang palsu di rumah tersangka sebanyak 180 lembar pecahan 100 ribu. Dari hasil pengembangan yang dilakukan pihak kepolisian Polres Tanatoraja, pelaku diketahui membeli uang pecahan 100 ribu senilai 10 juta rupiah dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan nilai uang asli 1 juta 500 rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku dengan inisial SYH ditahan di maku Polres Tanatoraja. Berikut barang bukti 180 lembar uang palsu dan 2 dinar kuat palsu, 2 buah handphone, buku rekening. Ada informasi dari masyarakat, ada seorang ibu rumah tangga yang akan mengirim uang ke rekeningnya sebanyak 1 juta. Namun setelah diperiksa uang yang akan dikirim itu, pemilik briling itu curiga. Wah ini ibu diduga palsu, sehingga melaporkan kepada Mbak Minkantimas yang ada di situ, dan kemudian anggota segera turun ke lapangan untuk melakukan perlengkapan. Jadi dia tertangkap tangan, sedang menguasai uang rupiah yang diduga palsu. Korogis awal, dari rumah dia membawa uang sebanyak 20 lembar, pecahan angka 100 ribu rupiah yang diduga palsu. Kemudian setelah tiba di pasar, dia membeli sayur 20 ribu dan dikembalikan 80 ribu. Masih merasa aman, kemudian dia beli pakaian bekas 105 ribu. Terus kemudian mungkin masih merasa aman, dia mencoba mengirim uang itu sebanyak 10 lembar nominal 1 juta ke rekening pribadi. Dari situ mulai kemudian masyarakat curiga dan melaporkan kepada petugas, kemudian dilakukan penangkapan. Setelah dilakukan pemeriksaan cepat, kemudian kami melakukan pengembangan dan melakukan pengeladaan di rumah tinggal tersangka. Di sana kami menemukan rupiah yang juga palsu sebanyak 180 lembar bertuliskan 100 ribu rupiah. Kemudian kami melakukan penyitaan dan kami melakukan penyelidikan dan kami melakukan penahanan dalam tersangka. Untuk pasal yang disangkakan tadi? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 36 ayat 2 dan ayat 3 undang-undang nomor 7 tahun 2011 dengan ancaman hukuman. Ayat 2 itu menyimpan dengan ancaman hukuman 10 tahun, ayat 3 mengenarkan dengan ancaman hukuman 15 tahun pejabat. Jaringan ini kami sampai hari ini kami belum menemukan jaringan tersangka karena kami sudah mendatangi tempat-tempat dan mencari yang disebut oleh tersangka namun kami tidak menemukan. Dia menyebut Endreka, menyebut Makassar, menyebut Pare-Pare tapi anggota sudah menuju ke sana tetapi tidak menunjukkan siapa-siapa. Dan bahkan tersangka yang kami bawa untuk menunjukkan tidak. Jadi mungkin dia jaringan terputus, dia tidak bisa menjelaskan.